Rabu siang, ratusan petani dan masyarakat yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia atau SPI Kabupaten Pasaman Barat mendatangi kantor bupati setempat. Kedatangan masa tersebut guna menyampaikan tuntutan dan wujud kekecewaan mereka karena sengketa tanah yang tidak kunjung selesai hingga saat ini. Masa yang merupakan petani dari berbagai basis dan daerah di Kabupaten Pasaman Barat menggelar long march dan aksi ke kantor bupati Pasaman Barat. Dalam orasinya, masa menuntut bupati dan tim GTRA agar dapat segera menyelesaikan persoalan sengketa tanah yang masih bergejolak di daerah tersebut. Masa mengaku saat ini semua basis SPI tengah berjuang mendapatkan tanah ulayat dan hak mereka dari sejumlah perusahaan. Bahkan beberapa basis sudah melakukan reklaming di lahan selama beberapa bulan terakhir. Namun aksi mereka tersebut dihadapan dengan persoalan intimidasi dan persoalan hukum. Ketua SPI Cabang Pasaman Barat Januardi mengatakan, mereka juga mendesak pemerintah memperhatikan hak-hak para petani dan masyarakat yang terabaikan selama ini. Selain itu, mereka meminta bupati melaksanakan reforma agraria sejati, merekomendasikan lahan tuntutan SPI menjadi tanah torah, serta mendirikan kampung reforma agraria, dan menyelesaikan semua konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Hari ini, kita juga sederhana di Indonesia, Kampung Kabupaten Pasaman Barat, mendesak bupati untuk segerakan melaksanakan reforma agraria. Menyelesaikan peraturan presiden dan undang-undang pokok agraria, bagaimana bupati harus bisa menetapkan tanah-tanah konflik itu menjadi tanah torah, yang bisa di-eskalkan oleh bupati untuk menjadi tanah obyek reforma agraria. Yang disuruh ditetapkan oleh kementerian ada empat, ada empat gugus tugas reforma agraria, GITRA, yang dari nasional, seperti SPI Batang Lambau, Sengketanya dari 1.500, SPI Air Gadang, yang juga ditetapkan oleh Kementerian Agraria, ATRBPN, sebanyak 711 hektar, termasuk Moroikewai, termasuk Kota Garang Jaya. Ada juga sehari ini, sekarang masyarakat hadir di kantor Bupati Pasaman Barat, ada tanah yang setelah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, dari status kawasan hutan, dari hutan produksi, hingga jadi hutan lepas. Kita juga desak bupati untuk melaksanakan, dan menetapkan itu tanah obyek reforma agraria. Sementara itu, Bupati Pasaman Barat yang hadir menemui peserta aksi, menyampaikan, akan terus berupaya untuk menyelesaikan sengketa lahan yang ada, dan semua konflik lahan sudah dalam proses penyelesaian tim, yang sudah di-eskakan oleh Bupati Pasaman Barat. Bisa saya sampaikan, sekali lagi saya berharap, ini tetap kita urus. Danlah penuh rame-rami, saya melihat Pasaman Barat sayang saya, satu pun sayang saya, seribu pun sayang saya. Satu ini aja pun datang jadi bah, bahkan kamu ditambah ini. Dan siapa sayang bagi saya itu? Ucub, ingatkan terus. Dan penuh rame-rami seperti ini, komik, komik nyanyi-nyanyi sini, makan di tanah sini. Bagaimana artinya? Sama saja, ini pun datang. Lihat kok. Ini pun datang. Oke? Tadi saya ingat kerjanya bawa lagi ke sini. Sama itu. Sudah berapa kali? Tiga kali. Saya sudah urus. Belum ada Bupati yang mengeskakan seperti itu? Ada? Kita meraih sekalian itu berani kita. Itu maksud saya, sekali lagi, saya berharap dukungan dari seluruh masyarakat Pasaman Barat. Aksi berlangsung aman dan damai. Puluhan personil Polres Pasaman Barat, TNI, dan Satpol PP terlihat berjaga-jaga di sekitar kantor Bupati Kabupaten Pasaman Barat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, si Elsa Putra, Padang TV. dan Satpol PP. Sampai jumpa di, production mem sitten? Terima kasih. Sub indo by broth3rmax dan к следующей video.